Apakah saudara sedang dirundung malang dan patah hati? Hope for Today terambil dari Masmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Patah hati bisa disebabkan oleh beberapa hal. Karena disakiti, karena diingkari, karena dikianati, karena tidak ditepati dan banyak hal lainnya. Dan ini bisa melanda siapa saja. Bisa jadi salah satu dari saudara hari ini sedang patah hati dan dirundung malang. Ayo bangkit dan bersemangat. Ada harapan dan kabar baik bagi saudara. Karena hari ini pemasmur mengingatkan ada obat penawar yang manjur bagi saudara. Obat apakah itu? Mari kita ulangi lagi. Firman Tuhan menyatakan, Tuhan itu dekat kepada yang patah hati. Tuhan menyelamatkan yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan yang kemalangan. Benar Tuhan hadir di sini saat saudara sedang patah hati, remuk jiwa dan kemalangan. Tetapi dimanakah obatnya? Ya obatnya adalah Tuhan itu sendiri. Jika saudara sedang patah hati, remuk jiwa, kemalangan, datanglah pada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan membalut hati yang sakit. Tepat seperti yang pemasmur katakan di dalam Masmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tahu apa yang saudara sedang rasakan, apa yang sedang saudara pikirkan, apa yang sedang saudara tangiskan. Tuhan pun tahu apa yang harus dia lakukan untuk saudara. Jika saudara mau datang kepadanya, dia akan membalutmu, dia akan mengobatimu, dia akan menyembuhkanmu, dia akan menyelamatkanmu, dan dia akan memulihkanmu. Harapan terbaik hari ini adalah datanglah segera kepadanya. Biarlah hati yang sakit, hancur remuk dipulihkan olehnya. Dialah penyembuh ajaib. Terima kasih untuk harapan baru hari ini. Kiranya kami semua boleh terberkati jika kami mengalami masa-masa yang sulit oleh karena mengalami patah hati. Terima kasih Tuhan untuk janjimu. Di dalam anakmu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara boleh terberkati melalui renungan. Elamat tinggal. Ramai. Ramai. 2 Ramai. Sayang. рий. Terima kasih.